Halo teman-teman semua pada kesempatan ini Desi mau berbagi sama teman-teman nih bagaimana sih caranya supaya bisa closing kayak dia satu bulan bisa ada satu atau dua case yang dia bisa close ya yuk kita saksikan selamat siang Desi halo 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 siang siang sekarang mau berbagi nih sama teman-teman nih teman-teman kan baru closing nah ada beberapa pertanyaan gampang pertanyaannya pasti bisa jawab saya mau tanya dulu yang pertama nih apa yang membuat kamu tertarik bisnis pemakaman ini waktu pada awalnya dari awal ya apa yang membuat kamu? dari awal sih jujur ya jujur dari awal sih pada saat saya diminta untuk kumpulin orang teman-teman itu saya nggak tahu kalau ini itu adalah bisnis pemakaman saya cuma pikirannya pikirannya saat itu kadang saya dibilang itu kamu pegang satu proyek gitu proyeknya di kerawang barat pikirannya saat itu yaudah oke gitu kan namanya proyek kan pasti senti positif gitu kan jadi yaudah saya nggak banyak nanya-nanya saya ajakin teman-teman karena ada apa kayak presentasi gitulah katanya nanti ada bapak Michael Winata dari Jakarta dan oh yaudah saya kumpulin sekitar 20 orangan waktu itu udah gitu terus kan juga nanya-nanya ini apa ya saya bilang saya juga belum tahu jadi kita dengar aja dulu begitu begitu dengar presentasi dengar barulah saya disitu tahu waduh ini pemakaman disitu juga saya pikirnya ini bidang yang baru buat saya gitu kan karena selama ini kan saya properti ini ini bedanya yang baru belum tahu musti gimana-gimananya tapi saat itu pikirannya yaudah ini karena baru jalanin aja ada tantangan baru karena ngedegak presentasinya juga ini kansnya bagus gitu itu itu baru-baru itu sih yang terbersih awal itu baru gitu yuk kita jalanin aja ini something new experience jadi ya kita coba lah saat itu sih masih begitu pemikirannya oke nah pada saat kamu bilang oke kita mau coba nih kamu punya perasaan apa nggak misalkan karena kan ini pemakaman bukannya properti seperti rumah atau ruko kamu ada perasaan something yang yang berbeda nggak gitu apa perasaan yang unik itu yang terjadi pada pada saat ini pemakaman lho gitu ada ada pasti adalah pasti ada nah cuman saat itu kan masih belum berpikir soal servis dan segala macem ya karena kita fokusnya itu bahwa ini menjual hafling jadi sell-sell gitu kan disitu bingungnya waduh gimana nawarin ya kalau rumah itu kan ibaratnya orang banyak tertarik gitu kan invest rumah lah ruko lah tanah lah itu kan bukan tanah makam ya maksudnya tanah gitu loh kita akan akan lebih gimana ya nawarinnya juga lebih lebih enak gitu loh ini tanah makam sempat bingung juga gitu loh ini harus mulainya seperti apa ya gitu karena kan ibaratnya kalau kita eh saya jualan makam lalu mau beli nggak kayaknya saat itu saya pikirnya waduh bisa nggak ya baru begitu belum dicoba jadi saya belum tahu hasilnya cuman bisa nggak ya kalau misalnya saya langsung tawarinya seperti itu gitu bingung bingung awalnya pasti bingung ada lah karena ini sesuatu yang baru enggak lah enggak umum ya sebaratnya sesuatu bidang yang enggak umum gitu sensitif itu ya bingung sih masih bingung waktu itu nah kemudian oke pada saat kamu bingung itu apa yang kamu harapin kan kamu nggak tahu nih mau aja gimana terus begitu kamu juga bingung nih mustinawannya gimana kayak nggak ada bayangan apa yang kamu harapin waktu pada saat itu dari mungkin pada saat itu pikiran saya cuman kita jalanin dulu kita lihat dulu kita coba dulu itu aja jadi eh saya coba-coba terapkan di pemikiran saya eh nggak nggak sesuatu sampai panjang ke depan tapi yuk kita coba dulu aja gitu nggak ada salahnya gitu nggak ada pada saat itu ya pada saat itu kita coba jadi eh caranya gimana ya kita mempelajari produk knowledge-nya udah gitu terus ikut presentasi yang mereka kan kalau ke Bandung gitu ya kita rajin kita ikutin kita dengerin gitu loh karena mau mau tidak mau mau tidak mau kita harus ee ibaratnya ee mengikuti ee apa yang sudah ee senior ibaratnya yang sudah senior yang udah pernah ee udah lama di bidang ini itu lakukan ya kita harus ikutin karena kita masih baru kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di bidang ini mau tidak mau kita harus mengikuti ee arahan mereka itu dulu aja saya sih pada saat itu berpikirnya jalanin aja dulu ikutin dulu presentasi kita ee rajin ikutin dulu udah gitu terus sambil sedikit demi sedikit kita ee learn sendiri sambil berpikir gimana ya caranya kalau kita udah dengerin dari pihak sini udah gitu gimana ya jadi kita menyampaikan ini ke ee target kita gitu sambil terus terus ngelola oke jadi berarti kesimpulannya ee jalanin aja dan action lah ya take action lah ya step by step berarti ee learning by doing iya jadi kita juga harus terus berpikir caranya gimana ya ini biar masuk caranya gimana ya gitu tetap itu harus harus jalan sih nggak bisa cuman harus ada action juga jadi udah kita pikirin kita coba gitu loh oke gak apa sih ke teman-teman dulu sih jujur aja ya nah kemudian ee pada saat kamu mulai ya untuk ee berbicara ke teman-teman atau relasi atau siapakun mengenai produk ini ee kamu ada dapat ke yang namanya bully-bully nggak iuuuuh hahaha sampai seperti musuhin saya pernah gitu ya ya maksudnya dia jadi tersinggung gitu ya awal dulu dulu ya, cuman sekarang udah temenan lagi sih, jadi awal-awal ya, karena kan kita nggak tahu caranya seperti apa, jadi main yang bisa disebut direct sales gitu loh, jadi langsung yang eh gua jual makam nih, lu mau beli nggak, langsung begitu gitu loh, langsung yang begitu dan ternyata memang jujur itu kurang efektif, dari cara menawarkan seperti itu, temen terus relasi kayak gitu-gitu adalah yang jadi apa ya, sempat jadi nggak enak ke mereka-nya ke saya gitu loh, jadi sempat menghindar dan segala macam ada, jadi di bidang ini yang namanya dibully itu pasti ada, tapi makin lama, makin lama-makin lama kita belajar, oh ternyata caranya nggak bisa seperti itu ya, dan dapet dari Pak Michael secara narasi, menceritakan ulam apa yang sudah dialami sama orang lain, nah itu kayaknya lebih, lebih bisa deh, jadi kalau di bidang ini nggak dibully kayaknya, tapi kalau nggak dibully kayaknya nggak, nggak apa ya, nggak abdol, soalnya dari dibully itu, dari, kita akan terus berpikir karena kenapa ya, cara kayak gini kok saya jadi malah dijauhin orang gitu loh, jualan kayak gini kok malah dijauhin orang gitu loh tapi justru mengalami itu malah jadi, kitanya jadi berpikir, oh berarti kita mau dicari cara lain, kalau misalnya nggak digituin mungkin kita nggak akan berpikir untuk pakai cara lain, gitu aja terus kali ya, kalau buat saya sih begitu gitu oke, nah itu kan lebih ke arah, yang kamu baru saja jelasin kan lebih ke arah, apa sih namanya, penolakan sebenarnya nah, yang saya maksud tuh yang lendekin kamu misalnya, gila lu Desi kamu jual pemakaman gitu maksudnya atau, wah ini Desi kuburan nih gitu, kayak gitu-gitu ada oh iya, itu kalau di grup sekolahan itu saya udah disebutnya, saya itu kan disebutnya di grup sekolahan itu kan bukan Desi tapi namanya disebutnya Wowo gitu kan, saya juga nggak tahu dapatnya dari mana, jadi saya udah disebutnya, wah itu sih Wowo kuburan gitu loh jadi di grup itu lu gila lu, apa, ada teman-teman juga yang lu gila lu jualan kayak beginian lu, nanti jelek lu, kalau ngakarmanya jelek lu, dan segala macam itu pasti ada pasti ada lah gitu terus gimana cara ngatasinya pas dapat pelakuan atau kata-kata seperti itu? saya nggak langsung respon saat itu, saya juga sempat yang berpikir, apa iya kali ya, apa iya kali ya, cuman saya berpikir positifnya gini, ini kaveling loh karena waktu itu saya belum berpikir untuk self ya, ini kaveling loh, ini kaveling, udah gitu memang masuk akal sih, memang kita pasti butuh gitu loh pada saat itu kita nggak ada, kita butuh apa yang di presentasiin sama Pak Michael bahwa memang ini termasuk satu persiapan, emang iya gitu loh, emang iya itu benar adanya cuman memang beda dengan yang kayak persiapan perkawinan, persiapan lahirkan dan segala macam, ini memang agak lebih sensitif tapi saya berpikirnya pada saat itu loh, kenapa? ini memang dibutuhkan setiap orang gitu loh, cuman mungkin mereka masih belum terlalu concern untuk hal itu atau mungkin di Bandung itu masih yang ibaratnya masih tabu lah untuk membicarakan seperti itu gitu, tapi saya berpikirnya ini nggak, maksudnya nggak menyimpang kok gitu, kejadian ini nggak menyimpang kok, ini memang dibutuhkan gitu saya cuman responnya, ini kaveling kok, gitu saat itu kan berpikirnya, ini kaveling kok apa bedanya dengan kita jual tanah properti, cuman ukurannya aja lah ya, gitu aja sih iya, 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 nah ngomong-ngomong kamu udah berapa? 3 tahun? ada nggak? ada ya? ada ya? ada ya? oke, nah kemudian selama 3 tahun ini kan kamu pasti ada down-nya dong, iya kan? ada pada shutdown itu kan biasanya kita dimotivasi dengan dreams atau yang kita mau capai nah, kira-kira pada shutdown itu dreams apa sih yang kamu bikin kamu terus saat sampai 3 tahun? impian saya sih, sebenarnya dari sebelum bermasuk ke bidang ini itu tetap sama, cuman mungkin karena udah merasakan di sini gitu, jadi lebih yang bertekadnya iya, iya, maksudnya saya lihat properti juga udah mulai down gitu kan, udah nggak cuma tahun ini aja ya, dari beberapa tahun kemarin juga kan properti udah down gitu kan udah gitu terus, tapi saya tetap punya impian itu, saya pengen punya rumah, kasih rumah buat mama gitu kan, terus saya pengen pendidikan anak-anak saya itu, saya kan sendiri gitu kan, saya pengen pendidikan anak-anak saya itu tinggi gitu kan saya pengen buktiin bahwa meskipun saya sendiri itu tidak mengetuk kemungkinan bahwa saya bisa maju gitu loh, saya bisa maju itu, itu impian saya itu itu gitu dan saya mantepin di sini, saya pasti bisa, saya pasti bisa jadi setiap kali down kamu ingat itu, kemudian kamu bergerak lagi, kemudian kamu down kamu ingat itu, kamu bergerak lagi, jadi begitu caranya iya, betul, betul, dan di bidang ini tuh sebenarnya pas udah down, pada saat itu down, saat itu down itu terus saya bangkit lagi tuh dari Pak Michael justru, waktu itu kontak ke saya lagi gitu loh, kontak kamu mau jalanin lagi, karena Bandung waktu itu kan sempat, sempat agak kesulitan untuk berkembang ya agak kesulitan untuk berkembang, karena banyak kendala gitu kan, karena banyak kendala, Pak Michael harus bulak-balik Bandung juga agak repot gitu kan jadi kita agak, di Bandung itu bisa dibilang agak lost control gitu loh, jadi disitu juga ya udahlah, karena kan kita ada kesulitan juga mas harinya gimana, untuk brosur dan segala macam juga agak sulit, waktu itu memang kondisinya agak susah buat kita nah disitu agak down, tapi saya bangkit lagi, Pak Michael kontak, lu mau jalanin lagi nggak? nah saya pikir, oke ayo kita jalanin lagi, jadi kita kerahin lagi, disitu saya bangkit lagi, sampai sekarang oke, kemudian kemarin kan saya dengar, ini kan dari relasi-relasi atau dari customer yang nggak direct ya, nah ini sebenarnya memang ada cara dari kita, ini kan memang kita direct, atau kita bilang customer kita langsung kemudian ada juga customer yang direferensikan begitu, dari orang-orang yang tahu misalnya kamu di business ini nah langkah-langkah apa yang kamu lakukan, sehingga sekarang ini kamu ini mulai dicari sama orang, kemudian dia minta bantuan kamu untuk di bidang kedukaan maksudnya gini, setiap ada kedukaan itu orang kok bisa nyari kamu, awalnya gimana bangun itu? waktu dulu itu sebelum saya piket di Nana Rohana itu dulu itu saya selalu share, karena dulu juga kan nggak selalu juga kita bisa ketemu sama orang-orang gitu loh maksudnya kita punya teman di WhatsApp memang banyak gitu kan, tapi kan nggak mungkin nggak continue untuk ketemu mereka gitu, nah salah satunya saya buat menginfokan bahwa saya itu sekarang ada jalan di bidang kedukaan, pemakaman dan segala macem, itu saya share di WhatsApp, di grup udah gitu, terus sempet Facebook, tapi saya waktu itu udah nggak aktif lagi Facebook, sempet saya share di sana, tapi sekarang sih udah jujur Facebook saya udah nggak main lagi lebih banyaknya di WA Group, karena dulu kan WA Group itu saya banyak grup-grup properti juga macam-macam, nggak cuma satu grup gitu kan, properti bisa ada berapa grup ada teman-teman SMP, ada teman-teman SMA, teman-teman SD gitu kan, peliah ada tapi sedikit, nah disitu saya coba share, tapi sharenya jujur nggak yang langsung saya jualan saya share, saya sharenya itu ada apa ya, mungkin pernah juga teman-teman yang lain juga ibaratnya ngembang broadcast pakai kata-kata dulu gitu loh, kata-kata yang apa sih, yang agak halus lah gitu kan, agak halus nggak langsung direct bahwa kita itu menjual tanpa pemakaman gitu, saya banyaknya share, jadi saya cuma selipin di bawahnya itu, apabila ada kerabat atau teman-teman Anda sekalian yang memang membutuhkan untuk servis pendukaan bisa hubungin saya, cuma gitu aja sih jadi nggak fokus ke yang intinya gini, jangan kita, kalau buat saya ya, jangan fokus kita itu di sales itu memang tujuan akhir, tapi saya berpikirnya kita servis dulu deh, kita servis dulu, karena mau tidak mau mau tidak mau di bidang ini itu, kita harus memberi kepuasan tersendiri sama customer sama teman-teman, sama customer itu kita harus memberi kepuasan dulu, kalau misalnya memang kita servis kedukaannya di luar kejual atau tidak ya, tapi kita melayaninya sudah benar-benar tulus dan full saya rasa berkat pasti ada aja, dan itu kerasa sama saya oke, bagus, jadi memang seperti yang kemarin ada saya buat di YouTube ya, bahwa yang kita jual ini ini sebenarnya bukan makam, tetapi konsepnya, ya kalau misalnya kita bicara makam, kenapa orang tidak pilih aja di Pandu atau pilih di Cikadut gitu kan, kenapa harus di Geraha, kan sama-sama juga tanah juga masuk ke tanah, ya kan, nah justru yang kita jual ini sebenarnya ada salah satu konsep, makanya saya ambil contoh kemarin itu aqua ya, itu sangat sama sekali, pemiripannya, karena aqua itu bukan jual air juga, tapi dia jual konsep oke, pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan sehingga orang mempercayakan kamu untuk kenalan-kenalan mereka misalnya, kamu sudah ada customer satu, kemudian dia kenalin lagi, dan kenalin lagi, nah kenapa? dan apa yang kamu lakukan? saat saya melayani, anggap satu gitu ya, satu keluarga itu terlepas itu nanti teman-temannya jadi saya direkomendasikan sama mereka tapi pada saat saya melayani satu keluarga itu, saya tidak berpikir yang ini keluarga harus beli jadi saya cuma berpikirnya pada saat itu, saya berempati menempatkan diri saya itu di tempat mereka jadi kebingungan dan segala macem gitu loh, kebingungan dan segala macem, nah saya coba menempatkan diri mereka dan mereka pasti membutuhkan bantuan sekecil apapun, informasi sekecil apapun pasti mereka butuhkan jadi saya berpikirnya saat itu cuma, apa yang mereka butuhkan? jadi misalnya, Tante butuh apa? nanti misalnya dia bilang, ini harus gimana sih, prosesnya harus gimana sih, saya bingung apa aja harus disiapkan gitu padahal itu kan maksudnya nggak nyambung sama, saya jualan makam gitu, saya jualan makam, saya ibaratnya di Nana Rohana saya juga jualan kotak abu gitu kan, apa urusannya sama pengurusan berkas-berkas gitu, pengurusan surat-surat mereka gitu kan itu nggak ada urusan sama saya, tapi kita jalanin, kita bantu sampai soal dekor ruangan dan segala macem itu saya bantu dari nol sampai beres tanpa sayangnya berat, itu dulu sih intinya, intinya kita dulu sih, apa ya kalau kata saya, intinya kita melayani nya tulus atau tidak jadi, kalau misalnya kita tulus, kalaupun mereka tidak beli, kita tidak akan merasa kecewa, karena apa? dari yang sudah kita layani, itu ada kepuasan tersendiri buat saya pada saat mereka semuanya urusannya selesai, beres, itu mereka sudah mengucapkan terima kasih pun itu buat saya udah lain di luar mereka beli atau tidak, jadi buat saya itu meskipun tujuan akhirnya beli kotak abu atau pemakaman tapi itu buat saya itu saya jadikan satu, itu bonus, itu bonus, jadi saya lebih ke service dulu, apa yang mereka butuhkan udah gitu, udah menempatkan pikirannya itu dulu deh, melayani dulu deh gitu pastinya kita memberikan pelayanan yang baik, sehingga customer itu merasa puas dan dia mau lagi cari kamu gitu kan jadi ada pepatah kan bilang, ada pepatah kan bilang begini, kalau misalkan puas kasih tau teman anda, kalau tidak puas kasih tau saya oke bagus sekali, nah ini pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan, tapi pesan-pesannya dibagi dua ya buat yang lama, apa sih pesan-pesan buat teman-teman yang lama yang masih eksis disini, kemudian motivasi apa sih yang kamu berikan kepada mereka ya, kemudian disambung buat yang baru, apa isianya motivasi atau nasihat buat yang baru gitu, nah yang lama dulu nggak, nggak terlalu panjang sih ya, kalau untuk yang lama, saya juga ngeliat teman-teman yang lama juga banyak yang udah nggak aktif saya perhatikan juga, ada banyak yang nggak aktif yuk, maksudnya kita jangan putus asa gitu, kita jangan putus asa, jangan karena udah lama nggak ada sales, jadi ibaratnya ada rasa malu lah atau misalnya minder lah, karena kalau mau ikut meeting juga nggak enak lah, karena belum pecatat loh, atau segala macam jangan berpikir seperti itu, tetap kita harus punya semangat, kita jalanin, harus yakin bahwa selama kita menjalani dan kita punya hati yang ketujuan yang benar, hati yang tulus, itu semua yang kita kerjakan itu pasti ada hasilnya jadi jangan sepotong-sepotong jalanin setahun, nggak ada hasil, udah tinggalin nggak akan pernah ada hasilnya, karena apa yang kita kerjakan itu nggak akan mungkin akan kelihatan keberhasilannya itu hanya dalam jangka waktu pendek belajar untuk fokus, itu aja sih, belajar untuk fokus pada saat kita fokus, itu mindset kita juga pasti akan berubah, cara berpikir kita akan berubah dan kita juga pasti akan ibaratnya akan lebih nguliknya, itu akan lebih lagi gitu, kalau kita untuk belajar fokus jadi jangan putus asa, karena belum closing-closing, pasti ada, asal ada usaha, itu aja kalau diam juga, kita juga, duit nggak akan turun dari langit cebluk kayak gitu doang, kalau kita diam gitu, kalau untuk yang baru saya baca kemarin di grup banyak yang caranya gimana aja, kalau dalam setiap, apalagi marketing itu tuh setiap orang itu sebenernya punya cara masing-masing punya trik masing-masing jadi mungkin Pak Michael, Mr. Chung ataupun mungkin yang dari saya juga itu hanya backup aja karena setiap customer itu berbeda-beda cara kita menangani customer itu berbeda-beda belum tentu juga cara yang misalnya kita lakukan itu akan berhasil ke customer kalian gitu tapi minimal kita kasih kita backup aja nih experience kita seperti ini tetap kalian harus mencoba dan mencoba jangan takut dibully itu jangan takut karena semua juga ngalamin Michael pasti ngalamin juga gitu kan temen-temen yang lain yang udah lama juga pasti ngalamin tapi yang penting balik-balik ke diri kita kita harus yakin dulu kita harus punya dream dulu disini terus kita harus harus punya satu keyakinan bahwa apa yang kita jalankan disini itu meskipun banyak orang ngomong tabu lah kalau enggak apa ya pemali ya kalau disebut kalau orang Sunda itu ya maksudnya enggak lazim gitu kan tapi kita harus yakin bahwa memang tujuan kita ini sebenarnya kalau kita perdalam lagi ini membantu orang banyak membantu orang banyak dan saya alami itu saya alami itu Pak Michael juga pasti alami temen-temen yang lain yang udah pernah crossing juga pasti akan merasakan hal yang sama ada kepuasan tersendiri disitu jadi mindset kitanya harus coba dilurusin dulu jangan ke pengaruh orang sana sini karena pengaruh orang itu pasti ada omongan orang-orang kita sendiri yang harus bisa mantepin diri kita sendiri terus wiping jangan cuman karena omongan satu dua orang jadi menjatuhkan semangat kita itu aja sih oke itu aja luar biasa ya nah jadi untuk kesimpulannya adalah kalau untuk nasihatnya dari Desi ini kalau untuk yang lama ya terus berusaha tetap konsisten namanya problem atau belum terjadinya closing itu jangan membuat patah semangat tapi mungkin saya tambahkan sedikit yang penting adalah sebenarnya setiap kegagalan itu dievaluasi sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang ya sehingga dalam waktu satu tahun dua tahun memakai cara yang sama ya otomatis hasilnya pasti sama juga gitu yaitu kegagalan maka dari itu perlu dievaluasi disempurnakan dari waktu-waktu dan yang bisa sempurnakan itu sebenarnya kita sendiri nggak bisa diajarin itu ya karena berdasarkan pengalaman berdasarkan evaluasi sendiri lah yang akhirnya bisa jadi sempurna nah kemudian buat yang baru ya jalanin aja deh ya namanya kalau belum kena apa namanya kalau nggak kena maka tak sayang ya maksudnya adalah kamu mungkin bisa sendiri bagi yang baru ini adalah hal yang baru ya jadi apa namanya kenalin aja dulu lebih jauh nah yang penting adalah mendapatkan informasi-informasi ini dari kita-kita ya jadi jangan dari luar karena orang dari luar itu nggak tahu apa yang kita lakukan mereka juga nggak punya experience apa yang kita lakukan nah seperti DC bilang bener sekali bahwa kepuasan yang paling hakiki gitu ya di bisnis ini itu adalah kepuasan customer ya kepuasan customer dimana bisnis ini ada yang sedikit unik ya bukan sedikit unik memang unik yaitu orang bayar ke kita biasanya kan kita yang bilang terima kasih ya kalau ini terbalik dia orang bayar kita dia terima kasih pula sama kita ya wah jujur lah jujur ya pada saat prosesi apa habis pemakaman kalau nggak misalnya instalasi kotak abu gitu kan udah dia bayar gitu kan kotak abu udah saya juga pernah dikasih untuk apa sih ucapan terima kasih nah kan dapat bonus juga kan nah iya udah bonus sana bonus ini belum lagi dia mau referensi kita lagi nah sebetulnya jadi bisnis ini adalah jadi bisnis ini adalah bisnis yang berkesinambungan ya nggak kalau kamu udah bisa dapat klien mungkin sekitar 30 orang aja nah itu udah bisa beranak sendiri itu dengan catatan ya kamu betul-betul servisnya dengan sepenuh hati karena kalau kamu nggak saya tambahin saya tambahin di bidang ini mau tidak mau mau tidak mau kalau memang sudah di jalanin itu mau tidak mau harus menolongkan waktu 24 jam karena saya udah pernah dihubungin jam 10 malam sampai subuh pun saya pernah sampai saya karena covid gini kan meskipun mereka minta bantuan sama saya juga biar telepon jadi saya juga jaga-jaga gitu loh saya pernah konfirmasi follow up itu meskipun ada yang akhirnya beli yang kemarin itu sempat dua itu akhirnya beli gitu kan tapi ada juga yang nggak beli juga tetap saya saya bantu untuk sampai mereka beres yaitu saya bantu by phone itu sampai subuh loh sampai subuh sampai saat itu memang saya sempat nggak tidur karena saya terus memantau perkembangan mereka itu sudah sampai mana sudah sampai mana sudah sampai beres yaudah baru saya tenang baru saya bisa tidur itu harus mau tidak mau mau tetapi berjalan aja lama-lama juga biasa ya Pak Michael bener lama-lama biasa ya lama-lama biasa jadi kalau misalnya orang yang di bidang ini tapi belum pernah 24 jam atau belum pernah dibangunin jam 2 jam 3 subuh gitu itu namanya belum bisa dikatakan pakar di bidang pemakaman ya karena pasti mesti ngalamin hal itu walaupun persiapan karena persiapan tetap aja kalau misalnya dia pas mungkin ada udah siap-siap mau meninggal tuh dia udah bilang siap-siap ya gitu untuk dibantu gitu jam berapapun dia akan telepon gitu oke oke saya rasa itu aja Desi semoga Desi semakin sukses dan kemudian yang penting bisa berbagi sama temen-temen nanti kalau coaching lagi ya kasih selamat sekali lagi buat kamu ya thank you thank you semua support dari temen-temen juga thank you oke bye-bye bye bye-bye gimana tadi kesaksian Desi luar biasa kan nah temen-temen cukup mengikuti apa yang Desi lakukan lakukan aja sehingga pada suatu hari nanti jadi pahaya kalian yang sekarang kalian bersusah payah pada waktunya akan menuai juga ya oke sekian sampai jumpa lagi di kesaksian yang lain nanti ada yang closing lagi saya akan wawancarain lagi nah kemudian kita berbagi lagi sehingga temen-temen disini semua bisa sama sama kita sukses oke